Hi-hat, sorry Nah, ini saya terangin sedikit Ini design networknya dari honeypot di Swiss German University pada tahun 2010 Jadi kalau kita lihat, honeypotnya itu sendiri sebenarnya dia terkoneksi langsung dengan internet luar Dari internet dia langsung terkoneksi Jadi ada koneksi juga dari intranet, itu hanya untuk memonitoring saja Tapi kalau kita lihat, kita taruh di luar firewall atau di depan firewall Supaya tidak ada paket yang terfilter Jadi paket yang kita terima benar-benar murni gitu Kalau misalnya ada orang mau nge-attack ya gampang sekali Karena tujuan kita sebenarnya kan bukan untuk melindungi Tapi kita pengen di-attack gitu ya Kita pengen diserang sebanyak-banyaknya Kita pengen mengirimkan informasi sebanyak-banyaknya Nah, ini adalah statistik IP address dari world Yang namanya Maidum Ini kalau nggak salah terjadi pada tahun 2006 Yang kita lihat sebenarnya hanya ada satu saja sumbernya Tapi menginfeksi sekian banyak membuter hanya dalam waktu satu hari Kita bisa lihat betapa bahayanya sebuah virus atau malware ya Malicious software Nah, ini adalah current research untuk di Swiss German University saat ini Itu ada yang namanya honeynets, send server, and to go Oh iya, mungkin tadi banyak yang digunakan antaranya Kalau honeynets itu kumpulan dari honeypot gitu ya Yaitu honeypot network Oke, ini udah Nah, untuk kondisinya saat ini Kita hanya mau punya satu server gitu ya Jadi sebenarnya Kalau mau bergabung dengan honeypot network itu Kita nggak perlu rekod-rekod Nggak perlu nyediain sekitar 10 komputer 10 honeypot, itu nggak perlu Kita cuma perlu satu server aja Servernya itu akan berdindak sebagai honeypotnya itu sendiri Nah, dulunya di SGU itu Pertama, di honeypot server itu kita menggunakan operating systemnya Windows Lalu kita menggunakan program admin, itu remote admin Jadi program yang kita gunakan untuk mengakses si servernya Lalu kita menggunakan juga VMware Workstation Yang digunakan untuk menjalankan Ubuntu Lalu Ubuntunya ini kita pakai untuk menjalankan honeypotnya Karena honeypotnya bentuknya low interaction Yang digunakan sebuah software Itu